Bingung mau cut loss atau averaging down saham GGRM tapi gak tau harga wajarnya? Video kali ini akan menjelaskan tentang harga wajar GGRM 2021 dari segi technical analysis. Peringatan, ini bukan rekomendasi. Segala keputusan ada di tangan investor. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian investor di masa depan. Analisa ditujukan sebagai second opinion bagi investor. Gak diikuti gak apa-apa, Sultan Mah bebas. Ya, untuk gudang garam. Setelah terjadinya drama tanggal 10 Desember, Bila kita lihat tanggal 8 Desembernya, hari Selasa, keluar berita bahwa tarif cukai SKT dikabarkan tidak jadi naik. Dan tanggal 10 Desember 2020, pada sesi pertama, harga saham GGRM masih aman, lalu malah dikerek naik. Nah, tetapi tanggal 10 Desembernya, siang, disini ada kabar dari Detik Finance bahwa cukai rokok naik 12,5% untuk tahun 2020. Dan harga saham GGRM langsung dibanting turun, ARB atau auto reject bawah, sampai hampir 7%. Nah, jika kita lihat secara technical analysis, ini adalah grafik harga saham GGRM. Dan disini saya beri karis Moving Average 100, dan di atasnya ini ada Moving Average 200 yang berwarna merah. Nah, harga saham GGRM tanggal 10 Desember itu langsung nembus di bawah MA200 dan juga MA100. Artinya apa? MA100 dan MA200 sudah di jebol, artinya dalam jangka panjang GGRM akan turun. Nah, bagi yang mau serok bawah atau averaging down, berapa sih harga wajah GGRM di 2021? Untuk menghitung harga wajah, biasanya fundamentalis memperhitungkan IPS atau laba. Nah, disini dari data RTI bisnis, bisa kita lihat terjadi penurunan IPS dari, atau earning per share atau laba dari Ki 4, kuartal 4 tahun 2019 ke kuartal 1 2021. Yaitu di Ki 1 2020 turun sebesar 12.72 kurangi 18.90, 6.18, artinya 6.18 dibagi 18.90 itu 32%. Jadi penurunannya ada 32%. Nah, bagaimana di Ki 2 2020? Di Ki 2 itu penurunannya sebesar 7.14 kurangi 12.72 atau 5.58. Dengan kata lain, minus 5.58 dibagi 12.72 yaitu minus 43.86%. Nah, jika kita lihat dari Ki 4 ke Ki 1 secara teknikal, disini kami beri garis kotak, disini area konsolidasi, itu terjadi di harga 54.000. Lalu di Ki 1 sendiri, di kotak yang sebelah kanan selanjutnya ini, itu juga 54.000 konsolidasi. Nah, disini turun, tetapi ini penurunannya diawali karena adanya berita corona masuk ke Indonesia. Artinya apa? Artinya dari Ki 4 ke awal-awal Ki 1, itu 54.000 adalah harga wajar. Kenapa menurut fundamentalis dan teknikal analisis, biasanya harga tidak jauh dari harga wajarnya, sehingga angka 54.000 ini bisa diasumsikan sebagai harga wajar. Karena banyak investor yang masih mau membeli atau menjual di sekitaran harga 54.000 ini. Nah, tapi kalau kita lihat sebelum Ki 4 2019, disini yang di kotak hijau ini, kalau kita zoom, nah disini terdapat adanya gap yang begitu besar, dari 68.800 sampai akhirnya turun sekitar 54.000. Nah, artinya saat terjadinya gap ini ada big event. Nah, big event apa itu? Ini tanggal 13 September 2019 ya. Nah, big eventnya adalah keluarnya berita bahwa tarif cukai rokok dinaikan sebesar 23%. Nah, ini keluarnya tanggal 13 September 2019, jadi terbitnya berita kenaikan cukai rokok sekitar 20% pada tanggal 13 September 2019 adalah big event yang menyebabkan gap. Gap down. Nah, kalau kita melihat harga konsolidasi sebelum gap, itu ada di angka 68.800 disini. Selanjutnya, kita lihat angka harga saham GGRM konsolidasi di harga sekitar 54.400 setelah adanya gap disini. Nah, jika dihitung, 54.400 dikurang 68.800 itu sebesar 14.000, minus 14.400 atau turun 20,93%. Bagaimana dengan Q2 2020? Di Q2, ini adalah Q1. Angka konsolidasi sebelum corona tadi adalah 54.400 dan di Q2 ini angka konsolidasinya sekitar 45.300 jadi, jika dihitung adalah 9.100 minus 9.100 atau turun 16,73% yang artinya ini sekitaran 20% juga. Nah, jika kita simpulkan, akibat cukai rokok naik sekitar 20% tahun 2020, maka terjadi penurunan IPS di kuartal 1 sebesar 32%, di Q2 sebesar 43,86%. Nah, selain itu, selain penurunan IPS juga terdapat penurunan harga saham, Q1 sebesar 20,93% dan juga Q2 sebesar 16,73%. Nah, penurunan harga saham ini lebih kecil daripada penurunan IPS. Karena penurunan IPS itu dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Dengan naiknya harga cukai rokok berarti perusahaan melimpahkan kenaikan harga rokok kepada konsumen. Daya beli masyarakat menjadi turun. Yang kedua, masyarakat juga bisa beralih ke rokok yang lebih murah atau malah meninggalkan rokok dan memilih VAP, yaitu POT atau MOT, atau liquid para dewa, atau apalah itu, yang lebih keren. Kita tahu seperti Dedy Cobusher, Lalu Corigor, sudah pakai POT dan MOT. Sedangkan harga saham sendiri dipengaruhi oleh keputusan investor. Nah, lalu apa yang menyebabkan investor mau menjual atau membeli hingga turun 20% saham? Artinya, investor mengambil asumsi bahwa kenaikan cukai sekitar 20% akan menurunkan harga saham juga sekitar 20%. Karena harga produksi naik 20%, itu sama dengan satu batang rokok berkurang 20% profitnya untuk investor. Jadi, asumsi investor adalah harga saham dikurangi 20%. Nah, kalau kita menggunakan asumsi tersebut, berapa harga wajar BGRM? Jika memakai asumsi kenaikan cukai rokok untuk 2021 sebesar minus 12,5%, maka penurunan harga saham dari harga awal Rp45.000 adalah sebesar Rp39.375. Nah, tapi, jika kita melihat teknikal analisis, kita melihat adanya support di Rp40.000. Itu di sini, di lingkaran hijau sini, dan juga di area konsolidasi kotak ini 1 dan 2. Nah, angka Rp40.000 ini adalah minus 11,11% dari Rp45.000. Jadi, jika kita menggunakan penurunan 11,11% ini, maka harga wajar gudang garam 2021 bisa saja turun ke Rp35.000. Bahkan, kalau kita lihat di tahun 2018-2019, di sini ada resistance, yang di tahun 2018 juga ada resistance, itu di angka Rp85.000. Jika kita membandingkan dengan harga awal tahun 2019, yaitu Rp85.000, dengan support tadi terendah adalah Rp40.000, itu artinya turun 52,94%. Nah, jika kita menggunakan angka ini, dan juga kenaikan cukai 2021 yang hanya 50%-an dari tahun lalu, maka harga wajarnya untuk 2021 bisa menyentuh Rp33.090. Nah, bisa nggak sampai Rp33.000? Ya, mungkin saja. Karena tahun 2020 saja, GGRM tidak membagi dividen. Bisa saja investor mengamuk dan meninggalkan GGRM. Yang pasti, 2021 tidak mungkin Rp45.000. Pasti di bawahnya. Nah, terus harus gimana? Untuk yang ingin averaging down, yang pasti kalau sudah dekat-dekat Rp39.375, ya sikat saja. Jangan nunggu bottom-nya bottom. Mungkin nggak kejadian. Kalau saya sih, Rp39.5K cicil. Rp35.5K cicil lagi. Rp33.3K cicil lagi. Oke? See you on bottom. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk mengapresiasi, bisa silakan buka traktir.id garis miring saham kings, lalu klik tombol traktir. Untuk melihat karya yang lainnya, bisa klik bagian karya di halaman traktir. Itu saja, seharusnya Anda sudah tahu harga wajarnya GGRM menurut technical analysis. Jangan lupa untuk follow halaman traktir saham kings, Instagram, channel telegram, saham kings, karena di situ saya lebih update. Lalu jangan lupa juga untuk subscribe video saham kings. Salam saham kings, semua bisa jadi kaya. Terima kasih sudah menonton video ini. selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton video ini.